Akhirnya Sule menyesal tak bela Natalie Holzer, ditinggal Putri Delina. Pudel mengaku sudah berusaha. Akhirnya Sule menyesal soal sikapnya dalam permasalahan Natalie Holzer dan Putri Delina. Sule kini sadar bahwa hanya Natalie Holzer, sang istri yang akan menemani dia di masa tua. Sebelumnya mementingkan anak, Sule akhirnya tahu bahwa Putri Delina hingga Rizky Febian akan memiliki keluarganya sendiri. Semua baru terungkap setelah Natalie Holzer kugat cerai Sule. Sebelumnya Sule disebut tak bisa menjadi penengah antara masalah Natalie Holzer dan Putri Delina atau Pudel. Natalie Holzer diduga sakit hati atas sikap Sule yang tak tegas hingga kini memilih berpisah. Setelah rumah tangganya berada di ujung tanduk, Sule dirundung penyesalan. Sule bahkan menangis, mencurahkan isi hatinya. Sahabatnya sesama komedian Diki Chandra membongkar itu semua. Sebagai sahabat dan perwakilan keluarga, Diki Chandra meminta maaf karena Sule belum bisa memberikan klarifikasi secara langsung karena kondisi psikisnya yang sedang tidak baik. Sule kondisi psikisnya tidak baik sekarang yang dikhawatirkan Sule emosi atau salah ngomong katanya lagi. Kepadanya, sambil bercucuran air mata, Sule menceritakan masalah rumah tangganya dengan Natalie Holzer. Sule juga mengungkapkan impiannya yang ingin hidup berdua hingga tua bersama Natalie Holzer. Sule curhat sampai nangis, itu yang paling menyedihkan beberapa hari lalu. Sule punya cita-cita, hidup sampai tua bersama Natalie. Harapan dia itu, Natalie, dia menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dia sangat terpukul. Tutur Diki Chandra Tangis Sule pun pecah saat mengingat Sule bakal tua seorang diri, tanpa ada Natalie Holzer di sisinya. Sule curhat, saya nanti tua akan ditinggal putri, Iki sama istrinya. Saya nanti tua sama siapa, kecuali sama Natalie. Tutur Diki Chandra menceritakan Sule. Kata Diki Chandra, Sule sudah menganggap Natalie Holzer sebagai istri terbaik di hidupnya. Selain itu, Diki Chandra juga membeberkan kondisi putri Delina, imbas tuduhan menjadi biang kero, perceraian Natalie Holzer. Putri Delina bimbang, dia paling shock karena seolah-olah dipersalahkan. Padahal putri sudah berusaha mendekati ibunya, pungkasnya. Natalie Holzer dikabarkan melayangkan gugatan cerai secara online di pengadilan agama Cikara.